Dan yang wacana penundaan pemilu 2024 oleh jumlah partai politik menjadi tanggapan KPU Riau. KPU Riau memastikan jika pelaksanaan pemilu serentak masih mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ini pada tanggal 14 Februari 2024. Keinginan sejumlah partai politik nasional menunda pelaksanaan pemilu serentak 2024 mendapat respon dari KPU Riau. Anggota KPU Riau Abdurrahman mengaku hingga kini pihaknya tetap mengacu pada jadwal pemilu yang telah ditetapkan sebelumnya. Yakni 14 Februari 2024. Sadi KPU Riau masih menunggu peraturan KPU tentang jadwal, program, dan tahapan pemilu serta sejumlah peraturan pendukung lainnya. Selain itu Abdurrahman juga memastikan jika KPU tetap mengacu pada konstitusi yang telah mengatur pelaksanaan pemilu. Dimana pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Karena itu sampai setakat ini kita tidak menyikapi itu secara berlebihan. Kita tetap mengacu ke Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E yang mengunatkan bahwa pemilu diselenggarakan 5 tahun sekali. Tidak ada pasal yang mengamanatkan untuk penundaan. Artinya kalau memang ada penundaan ya ini kan bergantung ke pemerintah, ke negara, bukan pemerintah. Ke lembaga-lembaga yang memang berwenang untuk melakukan amendemen itu. Abdurrahman mengaku tidak ingin masuk ke dalam ranah politik yang mempersoalkan penundaan pemilu pada 2024 mendatang. Namun sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus taat dengan jadwal yang telah disepakati oleh sejumlah lembaga negara yang memiliki wewenang terhadap jadwal pesta demokrasi nasional tersebut.